Sahabat kece, dikutip dari haloyut.com, PBSI telah merilis nama-nama atlet bulu tangkis. Untuk diikut sertakan dalam rangkaian turnamen yang digelar BWF tahun 2022, PBSI juga melakukan perombakan pasangan bagi sejumlah nama atlet, terutama di sektor ganda putri, bahkan jauh sebelumnya. Badminton lovers sempat dibuat penasaran siapa saja pasangan yang akan dilakukan perombakan. Dalam perombakan tersebut, tidak tercantum nama Yulvira Barca yang sebelumnya berpasangan dengan Febi Valencia Dwi Jayanti Gani. Sekarang terjawab sudah, Al Priyani Rahayu yang semula bertandem dengan Grecia Polly, kini berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti. Sedangkan Ripka Sugiharto yang semula digadang-gadang akan berpasangan dengan Yulvira Barca, kini dipasangkan dengan Febi Valencia. Meski demikian, Yulvira Barca sempat digadang-gadang akan menjadi pengganti Grecia Polly, menemani Apriani Rahayu di sektor ganda putri. Rupanya prediksi itu meleset. Yulvira Barca tidak melanjutkan karirnya menjadi pebulu tangkis karena menikah. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram milik pribadinya, Yulvira Barca, mengunggah video bersama sang suami. Dirinya bahkan mengaku tak menyangka akan menikah secepat itu. Gak pernah ada di pikiran sebelumnya bisa secepat ini. Tulis Yulvira, dikutip pada Senin 7 Februari 2022 dari akun at Yulvira Barca. Allah plan is better than your dream. Tulisnya lagi, Yulvira mengungkapkan, ternyata jodohnya itu merupakan sahabat waktu kecilnya. He's my little friends and insya Allah will be together forever. Dia sahabat kecilku dan insya Allah akan bersama selamanya. Ungkapnya seolah tak percaya. Semasa menjadi atlet bulu tangkis di sektor ganda putri, Yulvira Barca banyak meraih gelar selama turnamen yang ia ikuti. Diketahui bersama, Yulvira memulai karir profesionalnya dimulai dari klub Mutiara Kardinal Bandung. Yulvira juga merupakan bagian dari Timnas Junior yang memenangkan medali perunggu pada gelaran Asian Junior Championship tahun 2015 silam. Karir terbaiknya yakni menjuarai Spanemasters 2021 saat berpasangan dengan Febi Valencia-Dui Jayanti Gani. Dalam pertandingan final Spanemasters 2021 di Palacio de Deportes Carolina Marin Guelva Spanyol pasangan Yulvira Barca dan Febi Valencia menang 21-16-21-14 atas ML Maglund dan Freya Raven. Dan berikut prestasi Yulvira Barca selama berkarir di cabang olahraga bulu tangkis yakni menjadi runner-up Smiling Feast Internasional 2015 juara Smiling Feast Internasional 2016 juara Singapore Internasional 2016 juara Police Open 2017 runner-up Malaysia International Challenge 2019 dan juara Spanemasters 2021 selamat menikmati